Intro Semua orang punya masa lalu kan? Masa lalu bukan suatu yang patut buat disesali Tapi diperbaiki Itulah kenapa ada masa depan Kenapa sih? Kenapa Monika selalu berhasil bikin gue jadi keliatan cewek yang paling jahat buat Varel? Kenapa gue selalu jadi orang yang salah? Dan lo pasti juga ngerasa gue jahat banget kan sama Loral Sebagaimanapun lo berpikir gue ini jahat Gue udah ngebiarin Monika nunggu semalam-nunggu depan rumah gue Sekarang lo udah pasti bisa nerima keputusan gue untuk putus dari lo kan? Karena lo sadar Gue bukan yang terbaik buat lo Mungkin emang yang terbaik kita berteman aja Meskipun gue juga gak tau apa hati gue masih bisa liat lo sama Monika bersama Pokoknya gue harus bisa dapetin foto gue sama Nadief yang dipegang Ardi dan gengnya Gue gak mau diancem terus sama mereka Apalagi jadi pesuruh mereka Enak aja Gue juga gak mau kalo sampe Rifki atau Bella liat foto gue sama Nadief Aduh bisa-bisa Rifki sama Bella salah paham lagi sama gue Pokoknya gue harus cari cara supaya bikin Ardi dan gengnya kalah dari gue Hai Besti, gimana kabar lo? Udah sembuh? Hah? Muntah-muntah? Ih, jijik banget sih Kok bisa sih? Oh, atau lo emang abis makan apa tadi? Oh mungkin ini kali lo kena penyakit mah Biasanya sih orang yang kebanyakan pikiran tuh lambungnya kena Makanya jangan kebanyakan mikirin Nadief Ih, yaudah-udah Ih, jangan matiin dulu dong Ih, mama Yaudah gini aja deh Besok pas pulang sekolah gue jenguk lo deh kalo bisa Kalo hari ini gue gak bisa So, gue lagi ribet banget nih Iya, si Rifki tuh sakit Jadi gue harus berantem dulu deh sama Michelle Yaudah, besok gue kabarin lagi ya Oke, bye Pokoknya nih ya Gue harus cari cara gimana pun Biar gue bisa dapetin foto gue sama Nadief Ini kalo sampe Besti gue sama Ayang gue liat Hmm, bisa kacau Oma pasti nungguin gue pulang Papa, kamu kan mau berkunjung kesini Oma kan bisa bilang Kalo aku lagi gak ada di rumah Gak susah kan, Oma Gak boleh gitu Papa itu gak pernah nyariin aku, Oma Dari dulu Papa tuh gak pernah peduli sama anaknya Mau Papa Mama Mereka berdua sama aja Tapi Papa kamu mengenalin calon istrinya Sampai jumpa Sampai jumpa Akta 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 Tuhan dan semesta Gue mulai ngerasain kesepian yang bahkan gue sendiri aja gak sadar sejak kapan rasa sepi ini hadir Kenapa tiba-tiba gak tau sih Gak gue tiba-tiba tuh kepikiran aja gitu gak tau Kepikiran apa? Gak kepikiran kalo gue tuh lagi jadi kayak peran utama di judul FTV Yang judulnya menculik jodoh kepala suku adat Keliru aku tentang kita tak mampu paksakan Mau kemana sih keruku kulit udah disini aja Kuat Kuat Kita menenggau disini Kuat Aku cinta Sungguh-sungguh aku cinta Sedalam-dalamnya rasa Apa daya Tak mungkin kita bersama Terlalu banyak momen gue bersama lo disini botol kecap Dari lo bener-bener ngeselin sampai lo nyelamatin gue entah itu udah berapa kalinya Dari gue gak mau ngakuin dan nahan perasaan gue Sampai sekarang gue sadar gue udah mulai suka dan sayang sama lo Udah lama perasaan seperti ini hilang dari gue sejak masa lalu Meskitlah mencoba berjuta upaya tetap sia-sia Semua orang punya masa lalu kan? Masa lalu bukan suatu yang patut buat disesali Tapi diperbaiki Itulah kenapa ada masa depan Akhirnya Untung aja si Mimin bisa dapet nih kembang tujuh rupa Kan kalo gue pake ini gue bisa ngusir aura-auranya Nadif Pengaruh-pengaruh buruknya Nadif Semuanya bisa hilang nih pake ini Hilang Aura-aura Nadif Hilang Kepada aura-aura Nadif yang negatif dan buruk hilang Swing Oke kan dengan begini seenggahnya pengaruhnya dari Nadif itu hilang ya Gue taruh disini buat jaga-jaga Akhirnya Akhirnya Kok gue jadi berasa di kuburan sih? Oh iya ya Kembang tujuh rupa kan ada melatih sama Kambojanya Ihh Niat mau ngancem Rifki pake rekaman Malah gue yang diancem pake fotonya Nadif Ini Niat ngusir auranya Nadif Malah temen-temen ini yang kayaknya dateng Ihh 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 Ini kenapa sih lampunya Ihh Aduh 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 gue takut ya mendingan gue tidur di sofa aja deh Ihh Mau sampe kapan Kamu menghindari kenyataan Terkadang yang kita punya Hanya cara yang menghindar untuk menyelamatkan diri Gue gak pernah tau seberapa kecewanya gue Tapi yang gue tau Rasa kecewa itu mengajarkan gue memilih untuk pergi Itulah kenapa gue ada disini Rasa kecewa itu Dooku